Oke, gak apa-apa Kak Andi Selamat Kak Andi Lagi di kebong Assalamualaikum Kak Maulana Izin Kak Maulana Lagi di perjalanan nih Kak Oke, yang penting Usahakan phone paling tidak mendengarkan Kak ya Kak kalian Pertama saya mohon maaf Terlambat untuk Respon beberapa Karena kondisi saya tidak memungkinkan Bahkan hari ini pun Masih harus ditahat Namun pekerjaan cukup banyak Saya mohon maafkan untuk bekerja hari ini Ini Kak Kak kita sudah Masuk ke Belajaran modul 2 ya Kak ya Sebelum mulai Kak Andi saya minta Giliran siapa yang hari ini membintang Kak Oke Kak Susilo Sudah pernah Kak Susilo Halo Kak Susilo Oke Kak Ari Kak Ari sudah pernah belum Sudah Kak Sudah pernah Sudah pernah Kak Ikhwan Ini sedang di jalan Kak Boleh ini Boleh ini Boleh ini Silahkan Boleh ini Sama Kak Lagi di jalan Tapi gak apa-apa lah Baiklah Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dibuka dulu Dibuka dulu micnya Kita keluarkan suaranya sedikit Banyak juga boleh Untuk menguali kegiatan kita Terima kasih 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 suaranya hilang Kak Mulana kakak-kakak apakah suara saya terdengar sudah-sudah ya ya kita mulai dari sini kakak-kakak mudah-mudahan saya tidak ada yang terlewatkan hari ini salam dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera om swastiastu nama budaya salam kebajikan rahayu kita semua di ruang virtual ini ini kesepakatan bersama menyalakan kamera kalau situasi khusus tidak apa-apa kameranya tertutup kemudian mematikan mikrofon hadir sebutuhnya diharapkan kakak-kakak yang sedang berkegiatan lain tetap mainnya atau pikirannya hadir ke ruangan ini kemudian kita menghargai waktu bersama lalu memaksimalkan fitur chat klik raise hand ketika sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak sekalian hari ini kita masuk ke modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif sebelumnya di modul 1 fokus kita pada paradigma paradigma sebagai guru PJOK di modul 2.2 ini kita sudah keterampilan mengajarnya di 2.1 keterampilan dan mengajar PJOK yang efektif kita lihat apa saja isinya nanti di tahap ya karena ini 3 pertemuan tetamanya kak hari ini besok dan lusa 3.32 kalau saya tidak salah lihat ya untuk kemuatan jam pelajarannya kita lanjutkan nah konsep dan tampilan mengajar yang efektif di pembelajaran 1 ada pun tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tetap maya konten yang akan kita dapatkan hari ini meliputi satu definisi mengajar yang efektif dan kedua kriteria mengajar yang efektif nanti definisinya apa kriterianya apa saja kita ikuti oke ini agenda kita pada sore hari ini mulai dari berbagi cerita dan pengalaman mengajar selama 20 menit nah kemudian long term memorizing 40 menit ini cukup lama kakak-kakak disini kita pasang mengingat kriteria-kriteria mengajar efektif dan lain-lain dalam waktu 40 menit 40 menit cukup lama ya kakak ya kemudian kita diskusi mengenai 5 kalimat kunci kalimat kuncinya apa saja nanti kita dapat di agenda nomor 2 ini di long term memorizing jadi 5 kalimat kunci ini harus kita kuasai hari ini karena ini akan menjadi patron baru dalam pengajaran PJUK atau sebenarnya patron baru tapi kita benar-benar memahami ini kalimat kunci ini 5 kalimat kunci lalu presentasi selama 45 menit jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dalam waktu total 45 menit dan terakhir refleksi selama 10 menit jadi 135 menit ini 3 jam pelajaran ya kita lanjutkan oke berbagi cerita dan pengalaman dalam waktu 20 menit ke depan oke sebelum kita mulai siapa yang mau duluan berbagi cerita dan pengalaman mengajarnya maksimal 60 detik untuk satu orang kakak-kakak silahkan resen yang mau duluan berhubungan Kak Susilo duluan ini berhubungan dengan ini kak ya ke PJUK yang efektif nah keterampilan mengajar PJUK yang efektif silahkan Kak Susilo gimana pengalaman mengajarnya Kak Susilo Kak Susilo belum ada suaranya kak belum ada suaranya kak Susilo Kak Susilo tidak terdengar suaranya kak Susilo boleh kak Arido duluan kak Arido tadi kak Arido sudah resen karena baru ada sinyal ini kok tadi lagi di dalam oke Kak Susilo gimana Kak Susilo sudah bisa keluar suaranya tampaknya Kak Susilo kesulitan dengan mikroponnya kak-kak sekalian yang lain ada yang mau berbagi pengalamannya tentang mengajar PJUK yang efektif silahkan kalau tidak ada saya lama nih gak dengar suaranya Kak Satria Kak Satria bisa dibuka miknya Kak Satria Kak Satria ya Pak ya kita dengar suaranya Kak Satria kak-kak-kak sekalian silahkan Kak Satria bercerita tentang mengajar PJUK yang efektif berdasarkan pengalaman Kak Satria sendiri silahkan Kak gak usah lama-lama satu menit saja ya selamat sore semuanya sore ya sudah mengajar PJUK ini Pak sudah lama Pak sudah 10 tahun lebih selamat 10 tahun lebih mengajar PJUK Pak yang paling saya tekankan tentunya sebagai guru itu harus membuat pembelajaran yang memiliki minat dan motivasi bagi peserta didi tentunya yang paling saya sering lakukan adalah apersepsi yang sangat apersepsi yang menarik untuk anak-anak agar mereka sebelum belajar sudah semangat mungkin itu saja Pak yang saya tetap tekankan itu apersepsi dalam mengajar gitu Pak semenarik mungkin dan semenarik mungkin agar terima kasih terima kasih Pak oke oke persepsi dalam mengajar ya atau motivasi dan lain-lain Kak Satria yang lain mau berbagi pengalaman Pak Denny silahkan Kak Denny agar bisa oke kak bisa dengar kak suaranya terima kasih terima kasih saya pembacaran yang kita pembacaran yang kita hati itu tidak keluar dari track dan tujuan pembacaran yang ini kalau pembacaran yang saya ingatkan adalah kalau satu situa nanti kalau satu situa itu memposisikan dirinya sebagai guru yang kita berikan kepada semua jadi dalam pembacaran yang saya mengaitkan pembacaran itu dengan pembacaran-pembacaran yang yang dikonteksi mereka dan memiliki Oke Terima kasih Kak Denny Kalau saya tidak salah tangkap Tadi Kak Denny menyampaikan Bahwa Pengajar pejabat yang efektif itu Harus disiapkan perangkat Pembelajarannya Agar pembelajaran itu tidak keluar dari Track untuk mencapai tujuan Pembelajaran, begitu Kak Denny ya Iya Kak Oke Boleh deh satu orang lagi Kak Indra Arianta, silahkan Baik, terima kasih Kak Waktunya Ya Dari berdasarkan Pengalaman mungkin bagi Pribadi, saya sendiri Untuk mengajar di jenjang SMA Mungkin kalau Pak C Sekarang kasih I atau F Memang memiliki Karakter Setiap start digi itu Berbeda-beda Terasa sekali Memang dari tingkat Keterampilannya Terus pemahamannya Pada pikiran juga Sudah Berbeda-beda Yang penting bagi pengalaman saya Saat mengajar Bagaimana bisa Mengorganisasi Proses pembelajaran itu dengan baik Karena kalau tidak Laksana pembelajarannya Tidak terkata dengan Jadi memang Perlu disiapkan Bagaimana Manajemen waktunya Dan pembelajaran Seperti itu Terus Memang dalam Kalau di jenjang SMA Pendekatan Pada Start digi Itu sangat penting sekali Karena mereka Kalau di Kita dengan Mengajar dengan Emosional Sekarang lebih marah Atau di Tidak melakukan gerak Dia rasa Malunya Lebih tinggi Kalau Tidak terasa Jadi pendekatan-pendekatan Ketika ada Mengalami Serta didik yang memang dia Lagi misalnya malas bergerak Dan juga misalkan Kondisian yang memang Baca yang panas Misalnya seperti itu Yang untuk Kami itu Memang perlu Strategi khusus Untuk Memang yang saya rasakan Saat Mengajar di jenjang SMA Terima kasih Kak Mulana Oke terima kasih Kak Indra Jadi Kak Indra Memfokuskan kepada Strategi mengajarnya Kak Indra ya Oke Tadi Kak Susilo Sudah Resen Mau jumpa lagi Kak Susilo Mudah-mudahan mic-nya Sudah bagus Terang Kak Susilo Kak Susilo Kak Susilo Masih belum yang lain Kak Andi Silahkan Kak Andi Ya terima kasih Kak Sebelumnya Pembelajaran Reflective Menurut saya itu Pembelajaran Yang menemukan Solusi dari Pemasalahan Yang ada Menurut saya Pengalaman saya Sudah mengajar Karena saya Di sekolah dasar Di Lumayan ujung Di daerah ujung Di dekat perbatasan Mucirawas Saya Dimana Pembelajaran itu kan Kodrat alam Dan kodrat zaman Dimana Pada Saat ini Saya Memanfaatkan Kodrat alam Dimana Alam Di sekitar Sekolah saya Itu Terdapat Ada tempat Tempat Yang menjadi Yang bisa Dikatakan Wisata Nah Kodrat alam Dan zaman Saya memanfaatkan Lokasi Sekolah Yang dekat Dengan wisata Disitu ada Kolam Kemudian ada Sungai Kemudian ada Perkebunan Jadi saya Mengajak Anak-anak Ber Pembelajaran Di dekat Wilayah Wisata Jadi Anak disitu Bermain Permainan Tradisional Terus Anak Mengikuti Permainan Yang Senang Kemudian Aktif Bergerak Kemudian Selama Pembelajaran Kalau kita Dikatakan 4x35 JP DSD Itu terpenuhi Terima kasih Pengalamannya Saya Alami Jadi kalau Saya ambil Pesan kuncinya Dari Kandi Tadi Bahwa Pengajaran PJOK Yang efektif Adalah Yang mampu Menyelesaikan Masalahnya Kak Andi Atau Sesuai penjelasan Dari pengalaman Kak Andi Tadi Bahwa Pembelajarannya Harus Ketujuan Dengan kehidupannya Sehari-hari Sesuai Sesuai dengan Kodrat Alam Tadi Seperti yang Dijelaskan Oleh Kak Andi Tadi Kak Ulfa Sudah Angkat tangan Kak Ulfa Boleh Silakan Kak Ulfa Tentang Pengalamannya Mengenai Pengajaran PJOK Yang efektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau menurut saya Kalau menurut saya Pengajaran PJOK Yang lebih efektif itu Guru mampu Memberikan Pengajaran Yang menyenangkan Bagi anak Sehingga Temanya itu Belajar Sampai Bermain Dengan Mencapai Tujuan Pengajaran Yang tepat Dan Guru Memiliki Kompleks Mungkin Se Mungkin Seefektif Mungkin Untuk Mencapai Tujuan Pengajaran Sehingga Anak-anak itu Tidak Pergebani Menyerat Atau Menerima Dari Pengajaran Kita Dan Pengajaran PJOK Itu Dianggap Pelajaran Yang menyenangkan Sehingga Kita sebagai Guru kan Merupakan Jasa Jasa yang Memberikan Memberikan Ilmu Memberikan Rampuan Gerak Gerak Sayang Seorang Hayat Di situ Kita Melihat Mereflexi Apakah Anak Pengajaran Kita Tadi Sudah Menyenangkan Dan Tercapai Pengajaran Itu Tersendiri Atau Dilingi Kalau Menurut saya Konsepnya Anak Itu Menyenangkan Tercapai Pemajaran Itu Saja Pak Oke Terima Kasih Kak Ulfa Kak Ari Kalau Kak Ulfa Tadi Titik Beratnya Untuk Pengajaran Yang Efektif Ini Adalah Bagaimana Guru Mensing Pembelajaran Ini Sehingga Menyenangkan Tapi Mencapai Tujuan Pembelajarnya Dengan Waktu Yang Singkat Dalam Pembelajaran PJOK Itu Pokoknya Tujuan Pembelajarannya Dapat Tapi Wiswanya Senang Gitu Kalau Lupa Oke Kak Ari Satu Baik Kak Terima Kasih Kak Jadi Selama Saya Mengajar Saya Mengajar Di Jenjang SD Jadi Jenjang SD Itu Di Kelas 1 Kelas 1 Itu Menurut Saya Harus Guru Harus Mampu Menginstruksikan Materi Apa yang Dilakukan Dengan Jelas Sebelum Melakukan Pelajaran Setelah Mereka Paham Kita Harus Memberikan Contoh Gerakan Tersebut Sehingga Sehingga Anak Paham Dan Ketika Memang Harus Diperbaiki Mereka Harus Ditandai Dengan Fluid Agar Mereka Tetap Berhenti Di Posisi Kelompok Yang Harus Dibagi Kita Kita Perbaiki Pergerakannya Maka Mereka Akan Mengulangi Pergerakan Yang Lebih Bagus Lagi Kalau Saya Tantap Dari Ada Koreksi Ada Pembaikan Perubahan Untuk Lebih Baik Dalam Gerakan Yang Kita Butuhkan Mereka Memang Harus Lebih Baik Gitu Ya K Leni K Redi Mohon Maaf Waktunya Kita Sebelum Karena Kita Pasti Banyak Depannya Nanti Ada Giliran Sekusinya Kak Redi Baik Selanjutnya Saya Ingin Kak Sedikit Mengingat Ketika Kak Mengajar Skor Berapa 0 Sampai 10 Skor Berapa Efektivitas Pembelajaran Yang telah Kakak Lakukan Di kolom 0 Spes 10 Skor Berapa Pembelajaran Yang telah Kakak Lakukan Di sekolah Efektivitasnya Ya Silahkan Diktik Langsung Di kolom K Nopi 7 Kasatria 7 K Deni 8 K Ari 8 Efektivitas Mengajar Di sekolah Nya Kak Firdaus 8 Kak Reddy 7 Kak Ridho 7 8 Kak Leni Kak Wahid Kak Desyana Kak Hafiz 7 7 7 7 Tampaknya Sudah Rata-rata Efektif Tapi Belum ada Yang berani 9 Atau 10 Ya Kak Fero 8 Kak Ulfa 7 5 Pertengahan Nih Rentang 0 Sampai 10 Ya Kak Kak Ya Kalau 7 5 Saya 7 5 Nah Perbaiki Kak Ulfa 7 5 Oke Karena Kak Kak Hampir Rata Di Skor Sekian Antara 7 Sampai 8 Semua Kita Lanjutkan Saja Nanti Kak Ketemu Bagaimana Apakah Setelah Efektif Apa Saja Kriteria Efektifnya Kita Akan Ketemu Di Selanjutnya Setelah Ini Oke Sekarang Kita Akan Coba Ke Long term Memorizing Ini Saya Akan Melakukan Beberapa Gerakan Yang Harus Kak Ikuti Dalam Rangka Mengingat 9 Aspek Pembelajaran Efektif Oke 9 Aspek Pembelajaran Efektif Kita Mulai Nomor Satu Berakatnya Seperti Ini Ini Kak Bisa Pak Yang bisa Buka Kamera Coba Diikuti Satu Tujuan Pembelajaran Oke Ini Nomor Satu Tujuan Pembelajaran Kak Lupa Ingat Kak Lupa Nomor Satu Gimana Kak Lupa Kalau Ada Gerakan Begini Tujuan Pembelajaran Ya Lurus Tepat Ini Tujuan Pembelajaran Kriteria 9 Kriteria Pengajaran Yang Efektif Berikutnya Bentar Keterlibatan Seklu Bentar Ya Kak Ya Bentar 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 Saya Harus Lihat Dulu Yang Kedua Tujuan Keterlibatan Aktif Siswa Ke Bentar Mohon Tunggu Ini Satu Tujuan Pembelajaran Ada Yang Kedua Keterlibatan Siswa Itu Sainnya Kita Buat Seperti Ini Saja Terlibatan Aktif Siswa Oke Dua Terlibatan Aktif Siswa Dua Kita Harus Menghafal 9 Kemudian Pembelajaran Berdiferensi Berdiferensi Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Oke Apakah Bisa Dikuti Pembelajaran Berdiferensi Oke Yang Bisa Open Boleh Open Dulu Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Pembelajaran Yang Keterlibatan Keterlibatan Pasret 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 Ya Terlibatan Aktif Siswa Yang Pembelajaran Diferensi Oke Lajaran Diferensi Untuk Ya Pembal Satu Satu Tiga Kalau Lanjutkan Oke Yang Keempat Kelihatan Gak Jari Saya Pemprogresan Dan Pertahapan Pemprogresan Dan Ada Tahap Pertahap 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 Dan Pertahapan Pertahap 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 Yang Kelima Yang Kelima Penjelasan Dan Demonstrasi Keterampilan Penjelasan Demonstrasi Dan Keterampilan Penjelasan Dan Demonstrasi Keterampilan Lagi di zoom pak Lagi di zoom Berapa Oke Mari lanjut Kita tahu lah sampai 5 dulu Ini apakah Tujuan pembelajaran Oke lanjut Keterlibatan 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 aktif Keterlibatan aktif Oke Terus ini apa Pembelajaran Pembelajaran Berdiferensiasi Yang keumnya Progres Pemprogresan Pemprogresan Yang kelima Ini Perjelasan Demonstrasi Dan Keterampilan Oke Penjelasan Dan Demonstrasi Dan Keterampilan Penjelasan Dan Demonstrasi Keterampilan Itu dari Yang Keenamnya Keterampilan Keterampilan Bermuntan Balik Bermuntan Liatan Bermuntan Balik Bermuntan Yang Ketujuh Yang Ketujuh komunikasi efektif komunikasi efektif komunikasi efektif efektif ya 7 8 penilaian dan evaluasi penilaian dan evaluasi penilaian dan evaluasi mengapal yang terakhir tangannya keselamatan 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 ada 9 aspek pembelajaran efektif mulai dari tujuan pembelajaran yang kedua apa keterlibatan serta didi ketika pembelajaran di pembelajaran di perusiasi keempat pemrogresan pengetahuan kelima kejelasan penjelasan dan terampilan penjelasan dan terampilan 6 umpan balik umpan balik umpan balik 7 komunikasi efektif komunikasi efektif ke-8 penilaian dan evaluasi selamatkan selamatkan resisi mudah ya mengapa ya langsung hafal 119 coba tidak satu tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran terus kelima dua keterlibatan aktif terhadap didi aktif terhadap didi oke komunikasi yang efektif komunikasi yang efektif ke-8 penilaian dan evaluasi keselamatan apa ya semua ya ada 9 pakrit yang itu kita lihat dulu di di layarnya lihat sebentar bentar belum muncul ya oke sudah muncul nah ini kak ya 9 aspek pembelajaran efektif mengandung tujuan pembelajaran keterlibatan aktif siswa penajaran berdiferensiasi ada pemprogresan dan pentahapan konten penjelasan dan demonstrasi keterampilan umpan balik komunikasi efektif penilaian dan evaluasi serta keselamatan ini kakak-kakak ini harus dihapal harus disimpan di long term memorinya untuk bahan kita kita melakukan pembelajaran pejoka dan penanti bahan kita melakukan disiminasi kepada guru-guru pejoka di daerahnya masing-masing oke selanjutnya ada satu lagi yang harus dihapal yaitu nah ini bentar tutup dulu kriteria kalau tadi apa saja apa aspeknya sekarang kriteria kriteria pengalaman belajar efektif ada empat oke satu bentar bentar aduh satu ber gimana ya ini gerakannya ya oke berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa berpotensi meningkatkan keterampilan motorik oke ini kriterianya ya bisa kak berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa satu ini bahasa isyarat ya pak aduh kau lupa kok tahu sebagian gak sebagian tidak bahasa isyarat selesai isyarat yang penting sebagian agar kita mudah mengingat sebetulnya kau lupa kau lupa bahasa isyarat ya saya gak tahu kalau ini bahasa isyarat kau lupa tahu sebagian sih oke kita lanjutkan ya empat kriteria pengajaran yang tip 1 berpotensi meningkatkan kemampuan motorik siswa motorik gerak ya oke yang kedua memaksimalkan 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 aktivitas dan waktu pembelajaran memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran dua yang ketiga yang pertama tadi apa Pak lupa berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa yang kedua memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran yang ketiga sesuai dengan level ini sesuai dengan level pengalaman tadi gimana ini gerakannya ya biar kita ingat sesuai dengan level pengalaman peserta didik sesuai dengan level pengalaman peserta didik yang ketiga ini keempat yang keempat berpotensi berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor kalau yang tadi 9 aspek sekarang 4 kriteria pengalaman belajar efektif memaksimalkan kognitif, afektif, dan psikomotor yang ketiga sesuai dengan level pengalaman peserta didik berpotensi meningkatkan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, berpotensi meningkatkan gerak motorik siswa berpotensi meningkatkan gerak motorik siswa memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran sesuai dengan level pengalaman peserta didik berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif apal ya langsung ya insya Allah insya Allah, apal biar kriteria, ya Pak 9 aspek nanti dan 4 kriteria yang barusan itu jadi 4 toktar kita mengajar PJOK yang efektif ini akan kita ketemui nanti nanti akan tertemu juga di Daring di Luring ya dan juga di pertemuan berikutnya 9 aspek dan 4 kriteria ini jadi patokan kita ini ya Kak ini 4 kriteria pengalaman belajar efektif kita lanjutkan ini ada 5 kalimat dalam kriteria tadi ini kita nanti berdiskusi mengenai 5 kalimat kunci ini bentar, bentar, bentar ini saya cari dulu kalimat kuncinya di mana ya oh ini nih 5 kalimat kunci ini Kak perhatikan dulu tugasnya nanti dibagi 5 kelompok tugas Anda adalah membuat powerpoint hasil diskusi kelompok terkait beberapa kalimat kunci yang ada di pembelajaran satu, setelah ini akan dibagian selainnya ya tiga Kakak-kakak boleh dipotong nih dibagi ke grup biar kebagian temannya tiga, gunakan pertanyaan teman berikut sebagai bahan diskusi satu, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting diperhatikan dua, diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PYOKA ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut tiga, kerjakan di course sampai 15 minit yang keempat kembali lagi di main room untuk presentasi ada yang ambil foto ini Kak ini kalimat kuncinya kelompok 1, kalimat kunci 1 ya Kak ya, bagi-bagi tidak semua ya kelompok 2, kalimat kunci 2 ketiga, kalimat kunci ketiga keempat dan kelima sesuai dengan kelompoknya Kakak-kakak sekalian mengingat sekarang sudah masuk waktu asar semua break dulu sekuat asar, saya kasih waktu 10 menit ya Kak kita lanjut dalam 10 menit ke depan oke Kak apakah terkonfirmasi? oke kita lanjut 10 menit ke depan ya di jam 4.22 oke, silakan istradus sambil saya akan membagi ke dalam ya selamat selamat semuanya, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati agar selamat menikmati 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 yang nombor tiga siap itu dulu ngomong-ngomong Oh kakir di boleh dikasihkan kalimatnya bisa diganti boleh dikasih Oh jadi kita salah di Oh iya eh kemudian 4 tadi kita berarti Iya tadi harusnya selama kalimatnya kelima kelompoknya Kak Verdi Oh kelompok yang dibahas yang lima ya kak ya kata kunci yang lima ya yang dipahas poin lima jadi kita kelompok 4 saja kedua Kak Verdi boleh-boleh ini dengan teman-temannya di WhatsApp aja nah ini kak Iwan Kak Hafid dan Kak Susilo ya iya kak siap bismillahirrahmanirrahim oke boleh kak Iwan dulu boleh kak Iwan iya kak oke yang untuk yang pertanyaan pertama tadi oke Kak Juanda dulu jadi Kak Juanda Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 4 akan mempersentasikan kalimat kunci yang nomor 4 yaitu pengalaman belajar harus sesuai dengan level berdasarkan dengan kalimat pertanyaan pemantik yang pertama mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJUK menurut kami yang pertama ini penting pentingnya keadilan pembelajaran lebih cenderung untuk mereka lebih cenderung dikarenakan setiap siswa ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda kak dan kemampuan yang berbeda dengan pentingnya keadilan ini dapat dipastikan bahwa pengalaman belajar harus disesuaikan dengan level pengalaman peserta didik kita memastikan peserta didik ini memiliki kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang itu poin yang pertama kak kemudian yang kedua karena kalimat kunci itu penting untuk aktivitas pembelajaran kak itu untuk pertanyaan pemantik yang pertama kak mungkin bisa dilanjutkan dengan kak atau kak Susilo oke lanjutnya kak Iwan ya untuk untuk kalimat kunci yang kedua itu karena aktivitas pembelajaran itu kalau dengan tidak terdapatnya kalimat kunci mungkin prosesnya sebuah akan menjadi kurang baik kak jadi penting untuk kalimat kunci tersebut agar kita bisa sekaligus menyampaikan proses pembelajaran kak itu saja kak itu saja kak mohon maaf juga lagi oke jadi kak disini diperjelas kembali bahwa untuk pengalaman pembelajaran dengan sesuai level pengalaman disini murid-murid kita mendapat pengalaman belajar secara lebih bermakna ketika aktivitas sesuai dengan kemampuan aktivitas klasik atau pembelajaran PJOK adalah contohnya guling depan murid-murid yang tidak dapat melakukan guling depan bedanya walaupun mencoba berkali-kali jadi murid gerakan tersebut terlalu sulit nah sebaliknya Bapak Ibu mengajar keterampilan yang mudah bagi murid maka tidak ada tantangan Bapak Ibu nah jadi disini bagaimana kita merancang pembelajaran dengan level-level kelas rendah kelas menengah maupun kelas tinggi misalnya kelas rendah mungkin anak itu bisa guling depan nah untuk kelas menengah bisa untuk guling depan dan klik-klik atau langsung dia langsung nah selanjutnya untuk kelas tinggi level tinggi yaitu mungkin langsung lompat harimau atau bisa kita ajarkan dengan jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan levelnya masing-masing jadi ketika anak-anak tersebut mencapai levelnya masing-masing anak-anak dapat melakukan pembelajaran dengan baik disitu Kak terima kasih Kak oke segitu ya Kak Susilo penjelasannya Kak-kak-kak yang lain masih ada untuk kelompok kalimat ini sekitar tiga menit ke depan boleh yang mau menambahkan pemahamannya sebagai tahan bagi kita semua ataupun mau bertanya kepada kelompok empat tadi tentang kalimat kunci nomor empat pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman sepunggap didik silahkan Kak Ari nanti kasih satu-satu silu tolong dipandu ya Mas sampai mati maspinan baik Kak terima kasih atas waktunya ini jadi kelompok ini kan terbagi dengan atas level kita di guru ini menuntut untuk memberikan nilai apakah nilai mereka yang level rendah level menengah dan sangat sulit itu ada level tersendiri Kak untuk nilainya terima kasih oke boleh Kak Ihwan dulu menjawab atau Kak Joanda baik Kak izin Kak Susilo dan kakak-kak yang lain menjawab pertanyaan dari Kak Ari ya bahwasannya pertanyaan tadi setiap level itu berbeda-beda tetapi apakah akan diberi nilai yang sama begitu Kak maksudnya Kak iya benar Kak untuk nilai assessment ya yang jelas sebagai pengalaman saya pribadi untuk membedakan level itu di awal pembelajaran biasanya kami melakukan assessment awal nah kemudian dan pengalaman kami di sekolah kami ini ada murid-murid yang inklusi jadi kami memberikan materi yang levelnya berbeda tetapi nilai juga ditutupi harus sama seperti itu Kak mungkin itu penjelasan dari saya mungkin ada Kak Kak Susilo atau Kak Iwan ingin menambahkan silakan Kak oke untuk yang nilainya tadi Bapak Kak Arief ya disini saya melihat bagaimana cara kita melakukan karakteristik bagi anak-anak tersebut contohnya tadi misalnya dalam kelas itu contohnya permainan layup dalam permainan bola basket kan ada anak-anak yang mudah dan ada anak-anak yang sulit untuk melakukannya nah disini Bapak Ibu kita tidak bisa menjeneralisasi bahwa semua anak bisa melakukan Bapak Ibu jadi kita harus bagaimana caranya pertama kita membuat kontennya dulu lalu kita bagi anak-anak tersebut yang mana yang bisa yang mana yang belum bisa yang mana yang baru tahu dengan pembelajaran tersebut baru melihat gerakan tersebut nah disini Bapak Ibu tidak bisa kita langsung untuk menilainya bahwa anak ini harus bisa harus ini jadi kita lakukan progres dulu kita telah A dulu anak-anak ini oh si A ini bisa si B ini belum bisa si C ini nah kita treadmill dulu Bapak Ibu treadmill nah treadmill ini disini ada karakter listrik anak-anak itu yang mungkin dengan itu sudah termasuk baik Bapak Ibu atau kakak nah dibandingkan kita harus mencari yang nilai yang sempurna untuk anak-anak maaf ngomong yang jauh dari tadi kan nah jadi disini dalam pembelajaran kurikulum merdeka kan kita bisa lihat sangat berkembang cukup berkembang atau berkembang nah tinggal kita pilih oh anak ini Alhamdulillah sudah berkembang dari yang cukup tadi karena dia belum mengetahui pembelajaran tadi baru pada saat kita ngasih pembelajaran layup baru tahu nah jadi kita harus mencarikan solusi anak ini bagaimana caranya dengan pembelajaran tersebut kita drill dan anak itu bisa 80% bisa sedangkan dibandingkan yang ahli tadi yang sudah bisa mungkin dia meluk es full basket atau yang lain sehingga pada saat yang lakukan layup sudah 100% mampu Kak Ari disitu saja Kak Ari bisa saya sampaikan jadi kesimpulannya kemungkinan anak-anak itu bisa nilainya sama tergantung levelnya masing-masing iya tidak bisa kita memaksakan anak tersebut harus maksimal mungkin dia di senam lain lagi senam kalau depan ada yang anak yang bisa ada yang anak tidak bisa namun kita harus mencapai 80% jadilah jangan sampai anak tersebut nol nian atau dia tidak mau melakukan gerakan tersebut Kak Ari siap Kak terima kasih Kak sama-sama terima kasih Kak Susilo dan rekan-rekan di kelompok 4 ya Kakak-kak-kak untuk asesmen nanti kita ada pembelajaran khusus tapi memang kebanyakan permasalahan yang dimukan oleh mudah-mudahan adalah dengan nanti kita ada pembelajaran khusus asesmen di modul 2 dapatkan bagaimana agar akan asesmen itu menjadi adil untuk semua siswa karena selama ini saya pun merasa sebelum ada program ini saya merasa saya kurang adil pokoknya akib jelas lebih tinggi padahal itu sebetulnya kurang adil untuk siswa-siswi kita oke Kakak-kakak kelompok 4 terima kasih untuk presentasinya lanjut kelompok berapa yang siap saja dulu boleh resmen Kak Fero siap Kak Fero siap Kak oke Kak Fero dulu ya udah ada namunnya duluan tadi kan klopok ya sama kelompok 1 kelompok 3 kelompok 3 kelompok tekan kelompok 1 bentar Kak ya mana ini gimana Kak Fero apa ada kendala Kak Fero kelihatan enggak belum enggak belum 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 kelihatan enggak ya belum Kak Fero belum 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 ya sembrunyai kan tak teman ya sebelum hai 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 gimana Kak Pero untuk sesuai apa bisa di belum ya kan kemudian apakah kita ke kelompok dulu nanti Kak Pero koordinasi dengan dekatnya bisa sama yang lain ya Kak Pero yang untuknya tenang Kak Pero kita ini nampakkan waktu gimana kaperdi siap kaperdi kelompoknya kaperdi nge-share nya nih yang tanah panah itu Kak Pero iya kak-kak dulu Kak Mulana Oh iya yang bisa menengahkan yang ada tanda panah ke atas Kak Pero ada file-nya Pak bisa kirim ke aku hai 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 di mana Kak bisa dikirim ke kelompoknya kak Ulfa atau ke teman kelompoknya Iya ini kak tanda panah tuh kan sudah-sudah nggak bisa dia tuh udah dipencet ya tanda-tanda naik ya hai 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 pacar kayaknya nih Aduh Oke Kak Pero kelompok yang lain dulu ya Kak Pero ya Kak Pero silahkan berkoordinasi lagi dengan rekatnya untuk dikirim nanti siapain Aferdi silahkan kaverdi kelompok lima ya ya terima kasih Kak Alhamdulillah Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok lima tak bisa kak masih engkau nunggu tersiasat yang lain kasih kami tunggu Hai Kak Pero mohon di mute dulu ya Kak Pero ya di yang lain aja dulu ya Kak Perdi lanjut Oke kalimat kunci kami adalah pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor afektif dan kognitif dan pertanyaan pemantiknya kenapa kalimat kunci ini penting untuk kalimat pembelajaran PJOK nah ini akan dijelaskan oleh rekan kami Kak Reddy silahkan Kak Reddy silahkan Terima kasih Kak Perdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idin Kak Nollana rekan-rekan yang lain rekan-rekan PKG PJOK kami dari kelompok lima mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap pertanyaan yang diusulkan dari diskusi tadi ini anggota kami kelompok empat eh kelompok lima ya eh keempat 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 saya sendiri Reddy Reddy dan Mbak Leni nah dari hasil diskusi kami tadi kami mendapat tugas untuk menjawab pertanyaan pemantik tadi pulang lagi Kak Reddy yaitu di poin kelima kenapa oh bukan ah ini kalimat kunci yang kelima yaitu pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranak psikomotor afektif dan kognitif menjawab dari kalimat kunci ini di pertanyaan pemantik pertama kenapa hal tersebut menjadi sangat penting jadi eh kami jawab yang pertama eh bawasannya pendidikan itu bersifat holistik jadi bukan hanya beberapa aspek saja beberapa unsur saja bukan hanya satu atau dua jadi eh seperti yang kita ketahui tadi ada aspek psikomotor afektif dan eh kognitif tadi kan jadi eh karena itu pentingnya untuk menti mengintegrasikan eh tujuan pendidikan itu agar terjadi keseimbangan jadi terjadi keseimbangan eh agar eh tujuan pendidikan itu tercapai untuk itu eh yang menurut kami kenapa pentingnya pentingnya itu karena tadi eh bawasannya pendidikan itu bersifat holistik jadi eh ada ada berbagai aspek yang harus 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 dipenuhi diantaranya tadi tiga aspek tadi itu eh jawaban yang pertama kemudian eh eh di pertanyaan yang kedua pemantik kedua mengenai tadi kasus lah ya pengalaman ya pengalaman jadi di lapangan kita mendapati pengalaman dan kebanyakan dari kita tidak memperhatikan hal tersebut atau lalai dari kita banyak kejadian-kejadian yang dialami seperti misalkan eh ada murid yang dia secara intelektual secara kognitifnya dia cerdas seperti itu di kelas juara bahkan eh ikut perlombaan olimpiade dia juara namun di sisi lain di rana efektifnya dia memiliki kecenderungan untuk eh gimana ya eh tidak peduli dengan temannya kemudian merasa paling eh hebat seperti itu ya begitu juga banyak juga yang terjadi ketika setelah eh lulus dari sekolah anak tersebut seperti ketika berpapasan dengan gurunya itu tidak seperti bukan bukan pernah diajar guru tersebut jadi dari sisi-sisi itu tidak tercapai nah ini pengalaman-pengalaman yang yang mungkin paling sering kita kita alami ya jadi itu bisa jadi bisa jadi karena tadi ketidakseimbangan dalam eh mengintegrasikan tujuan dari pendidikan itu ke dalam ranah-ranah yang ada tadi seperti kalau kita berfokus hanya ke psikomotornya maka tujuan dari pendidikan itu tidak akan sempurna jadi ada-ada aspek-aspek lain yang memang mempengaruhi mempengaruhi untuk agar tujuan pendidikan itu tercapai seperti yang saya ceritakan barusan itu adalah diantara contoh-contoh ketidakseimbangan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam salah satu aspek saja kita hanya berfokus kepada salah satu unsur tapi tidak memperhatikan unsur-unsur yang lain akhirnya tujuan pendidikan tidak tercapai demikian yang bisa saya sampaikan mewakili dari kelompok 5 Kak Maulana mungkin dari rekan-rekan yang lain atau tidak ada tanya jawab ini Kak ya punya presentasi ya Kak ya ada tanya jawab Kak selama 10 menit mungkin Kak Leni ada tambahan Kak Leni baik Kak izin saya nambahkan Kak pengalaman mengajar kalau kita membuat tujuan pembelajaran haruslah mencakup tiga tadi diantaranya adalah psikomotorik, afektif, dan kognitif psikomotoriknya kita sampaikan melalui kegiatan praktek mungkin kemudian afektifnya kita masukkan di kegiatan pembentukan karakter-karakter atau penanaman karakter peserta didik atau sikap positif kemudian kognitifnya pada saat kita memberikan penjelasan berupa pengetahuan kepada peserta didik mungkin itu yang akan kita sampaikan pada saat kegiatan pembelajaran dan pengalamannya ini sudah kita lakukan mungkin semua guru sudah melakukannya karena dalam mencapai pengalaman belajar itu harusnya mencakup tiga ranah tadi yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif barulah pembelajaran itu dikatakan berhasil karena tujuan kita bukan hanya untuk mencapai keberhasilan di praktek saja tetapi ada di prakteknya dapat, keterampilannya dapat, kemudian sikapnya terbentuk dengan baik atau karakternya terbentuk dengan baik atau sikap yang lebih positif dan kognitifnya, pengetahuannya bertambah mungkin itu yang akan kita harapkan dari peserta didik mungkin itu yang saya tambahkan Kak, terima kasih terima kasih Kak Lenny untuk yang bertanya Kak Susilo boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, boleh dicontohkan Bapak Ibu bagaimana fungsi dalam masyarakat setelah kita melakukan tiga aspek tersebut diantaranya afektif, kognitif, dan psikomotor setelah anak lulus tadi Bapak Ibu, tadi kan dicontohkan oleh Pak Reddy kan salah satu kognitif saja tadi kan nah setelah tiga-tiganya ada pengalaman Bapak Ibu yang sudah sukses atau bagaimana kan boleh dicontohkan Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu terima kasih Kak Susilo pertanyaannya mungkin Kak Reddy atau Yuleni bisa dijawab pertanyaan dari Kak Susilo, silakan oke, coba menjawab untuk Kak Susilo tadi kami kasih contoh, salah satu contoh mengapa ketika kita tidak mengintegrasikan tujuan pendidikan kepada seluruh aspek yang tadi kita sebutkan, maka akan terjadi ketidakseimbangan tadi sudah saya kasih contohnya jadi ketika beliau hanya cerdas dalam hal intelektualnya saja namun dalam sikapnya buruk seperti itu nah banyak contoh-contoh yang lain bahkan ada yang terbalik ada yang secara intelektual tidak cerdas kemudian secara sikapnya dia cerdas dia sopan dengan guru-gurunya nah untuk contoh-contoh yang yang bisa kita ambil yang bisa kita ambil pengalaman saya sih belum belum menemukan se ada beberapa, ada beberapa siswa yang dia memang ketika lulus itu di sekolahnya baik dalam ranah intelektual dia pelajaran-pelajaran umum di kelas dia bagus kemudian dalam sikapnya juga bagus terakhir juga dia berprestasi juga di bidang olahraga itu untuk psikomotornya itu saya dapati itu Kak jadi tujuan pendidikan itu baru dikatakan sempurna ketika dia bisa mengintegrasikan tadi tujuan pendidikannya agar tujuan pendidikan tadi tercapai Kak seperti itu nah untuk contohnya seperti yang saya contohkan tadi Kak jadi dia terlihat dari sikapnya ya terlihat dari apa yang kita lihat baik dari tadi kalau kecerdasan sudah kita ketahui bagaimana peringkatnya di sekolah untuk intelektualnya Halo Halo Yuleni mungkin ada tambahan Yuleni mungkin kerja lagi gangguan ingin izin nambahkan Kak Yak untuk hasilnya nantinya ataupun hasil akhirnya dari gabungan tiga ranah tadi kognitif, afektif, dan psikomotorik pertama mungkin setelah selesai mengikuti pendidikan untuk jenjang baik itu SD, SMP, SMA nah itu memiliki pertama pengetahuannya cukup kemudian sikapnya sudah baik dan kemudian keterampilannya sudah ada mungkin bisa diterapkan kalaupun dia sudah selesai dari pendidikan nanti bisa dilihat dari hasil akhirnya pengetahuan anak itu dapat dia dapat melakukan sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan pengatuhannya kemudian sikapnya terbentuk dengan baik dan yang terakhir adalah keterampilannya dapat dilihat atau dapat diukur mungkin itu Kak Kak Leni waktunya habis terima kasih oke terima kasih Kak Leni dan Kak Reddy atas jawabannya ya itu aja Kak Susilo mungkin udah jelas ya jawaban dari Kak Leni sama Kak Reddy terima kasih Kak Mulana sewaktunya oke terima kasih untuk kelompok 5 Kak Verdi dan rekan-rekan sedikit menanggapi tadi pertanyaan terakhir ada gak contoh ideal ideal dari hasil perkembangan apektif komotor dan kognitif hasil pembelajaran itu jika kita menyatakan ideal tentu saja kita akan menemukan kehidupan bermasyarakat yang indah nantinya ya Kak sekalian ya jika semuanya berkembang apapun pekerjaan sis-fasiswi kita nanti dia akan memiliki sikap yang baik keterampilan yang baik dan juga pengetahuan yang baik jika pendidikan berhasil semuanya dapat kita sudah tenang dimana-mana Kak Kakak tidak takut ada culik atau takut ada apakah ya kalau pendidikan kita sudah berhasil itu sedikit menambahkan lanjut kelompok berapa lagi yang siap? kita ada 3 kelompok lagi Kak Ulfa siap Kak Ulfa kelompoknya Kak Peroh tadi ya silahkan Kak Ulfa sudah muncul ya Pak? sudah muncul ya Pak? sudah muncul ya Pak? sudah muncul ya Pak iya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut Kami dari kelompok 1 untuk atas penuhnya yaitu bertujuan agar siswa tersebut dapat memperoleh pengalaman belajar secara langsung sehingga dapat meningkatkan masih belajar kemudian pertanyaan kedua mengapa tujuan pembelajaran jadi belajar yang penting dalam pembelajaran TGOK karena peningkatan tujuan pembelajaran itu berkontribusi besar terhadap peningkatan masa belajar dengan adanya tujuan pembelajaran membantu guru untuk berfokus dengan persiapkan konten pembelajaran yang akan dijelaskan nanti mengajar tanpa tujuan pembelajaran sering tidak apabila kita mengajar tidak ada tujuan pembelajaran maka sering kita tuh mengalami ketidak efektifan dalam mengajar itu penjelasan dari kami pak kalau untuk pengalaman kita belajar itu apabila kita sebagai guru olahraga tidak memiliki kancangan perencanaan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran maka tidak tercapai capaian tujuan pembelajaran atau tidak tercapai pembelajaran yang berfokus untuk materi setiap setiap kita pertemuan pada siswa jadi dengan adanya tujuan pembelajaran kita dapat berfokus materi apa yang kita sampaikan dan bagaimana konsep kita akan mengajari sesuatu tersebut dengan belajar TGOK yang menilai mungkin itu saja pak mungkin ada beberapa yang lain yang mau menambahkan apa 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 silahkan silahkan kelompok satu apa ada tambahan penjelasannya tadi tentang kalimat kunci nomor satu tujuan pembelajaran adalah konsep sentral dalam pengaruh pengajaran yang efektif masih ada waktu kelompok satu belum 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 tampil ya pak tapi tampil tapi tampilnya ini LMS Pak Ulfa kalau sekarang LMS bukan ppt-nya yang tapi LMS wait 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 tenang kau lupa hei Assalamualaikum 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 siapa yang mau melanjutkan penjelasan kaintra boleh ya nah itu kau lupa coba kita powerpoint emang ini aku lambat kali ini tujuan pembelajaran ini penjelasan karena memang dari proses semua pembelajaran itu dasarnya dari tujuan pembelajaran ini ya dengan tujuan pembelajaran kita bisa mengarahkan ya arah dari pembelajaran kita ke depan lebih agar lebih terstruktur itu kan dengan tujuan pembelajaran juga kita bisa membuat langkah-langkah pembelajarannya terus asesmennya seperti apa nanti yang akan kita lakukan jadi itulah tujuh pembelajaran itu sangat penting sekali ya seperti itu ini tambahan sedikit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik izin menambahkan pak jadi untuk pentingnya tujuan pembelajaran pejoka itu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan yes money bukan hanya mengembangkan fisiknya saja juga dan juga mengembangkan mental sosial emosional ek intelektual dan kesehatan secara keseluruhan atau secara holistik ditambah lagi pembelajaran pejoka itu sangat penting itu eh mungkin itu saja pak silakan kalau dipandu sama kelompoknya kelompok satu apa pak pak mulana susah sinyum diskusinya dipandu oleh kelompoknya kak ulfa dipandu oleh kelompok satu gitu pak ulfa pak indra pak indra mohon bantuannya terima kasih Pak Fero ya ya Sari baik ketarkan sekalian teman-teman kakak sekalian tadi sudah dijelaskan untuk pemaparan kelompok kami silakan kalau ada diskusi tanya kelompok satu Ijin bertanya kak Iya silahkan ibu Yang mau saya tanyakan Baiklah untuk kelompok Satu bagaimana Cara merumuskan tujuan Pembelajaran tersebut Agar bisa mencapai Konsep sentral Pembelajaran sesuai dengan kunci yang Kata kunci yang tadi disampaikan Bagaimana cara merumuskan tujuan Pembelajarannya agar bisa Mencapai konsep sentral Pembelajaran Ini yang mau jawab Pak Pero, Pak Indra Baik bu Saya akan coba Menjawabnya Untuk merumuskan Pembelajaran, tujuan pembelajaran itu Menggunakan rumus ABCD Yaitu kalau A itu adalah Audience Bagaimana peserta di kita tadi Kalau B tadi itu BHBR Itu perlaku peserta Peserta didik Dan condition Itu adalah kondisi Dan dilanjutkan dengan degree Itu tingkat Kesulitannya Halo 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 Bih Bih Kau Waktunya habis Untuk nomor 1 Kakak-kakak ya Kakak-kakak Saya lihat Kalimat kunci nomor 1 Sebetulnya tidak Banyak yang bisa diperdebatkan Karena tujuan pembelajaran Betul-betul seksual Untuk proses pengajaran kita Apalagi sekarang kita diarahkan Menggunakan backward design Yaitu yang pertama Harus kita siapkan adalah Tujuan pembelajarannya Dari mana dan kemana arahnya Sebetulnya kita sudah Mengajari di modul sebelumnya ya Kakak-kakak ya Dari kapalian pembelajaran Lalu kita menyiapkan Tujuan pembelajarannya Assessmentnya Dan selanjutnya Itu kakak-kakak Yang jelas Kita mengajar Harus ada tujuannya Kalau tidak ada tujuannya Kita main-main saja Tidak tentu Mau kemana Itu kakak-kakak ya Jadi tidak banyak yang diperdebatkan Karena kita juga ada Belajaran khusus Tentang tujuan pembelajaran ini kemarin Atau bahasan khusus Tentang tujuan pembelajaran Baik kakak-kakak Tinggal Ada dua kelompok Kelompok berapa duluan Terima kasih Kak Ira, Kak Ulfa, Kak Fero Dan kelompok satu Kak Ari Kelompok berapa sekarang Yang mau kakak-kakak Ada kelompok dua Dan kelompok tiga Yang belum Kelompok berapa duluan Silahkan presen Kalau tidak ada Ya Kak Nopri Kelompok tiga Kak Nopri Silahkan Kak Nopri dan tekan-tekannya Oke Mohon izin dulu Untuk absen Kelompok tiga Kak Denny ada Kak Andi Ada ya Nanti bisa bantu Jadi moderator Kak Kali ini Atau Kak Wahyu Nanti saling berbagi Untuk membaca Silahkan Kalian untuk Moderator Terima kasih Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Lopo tiga Sudah tampil belum? Belum, belum enggak Sekarang bagaimana? Gimana Kak Lili? Sudah, sudah Sudah tentu Sudah tentu Oke Kami dari keompok tiga Saya sendiri Denia Triansa Dengan Pak Nopri Adi Kemudian Kak Andi Dan Kak Wahyu Kak Wahyu Saya mempresentasikan Di Poin tiga Mengapa penting Untuk memaksimalkan Aktivitas Atau waktu Memprasikan gerak Untuk semua murid Sesuai dengan Sikap kemampuannya Yang akan disampaikan Langsung oleh Kak Nopri Adi Pada Nopri Adi Waktu dan Sopri Adi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Maulanan Beserta Kakak-kakak Yang lain Bisa ini Menyampaikan Hasil diskusi Dan Mempresentasikan Hasil Bahasan Dari kelompok tiga Yaitu Tentang Memaksimalkan Aktivitas Dan waktu Dalam pembelajaran PJOK Di sini kami Berdasarkan pertanyaan Pemantik Mengapa Memaksimalkan Aktivitas Dan waktu Dalam pembelajaran PJOK Itu penting Berikut Kami ceritakan Bahwa Pendidikan Jazz Money ini Merupakan Bagian integral Dalam pendidikan Yang Melibatkan Secara keseluruhan Termasuk juga Pendidikan Holistik Kemudian Pendidikan Jazz Money ini Juga Sebagai ruang Belajar Yang penting Untuk Mengembangkan Fisik Dan motorik Serta mental Sosial Pada anak Kemudian Untuk Memaksimalkan Aktivitas Dan waktu Pembelajaran Ini Akan memberikan Manfaat Yang besar Bagi Serta didik Dimana Manfaat Yang bisa Disajikan Dari aktivitas Fisik Dan Memaksimalkan Waktu ini Adalah Pengalaman Atau Pembelajaran Bermakna Dari Serta didik Itu sendiri Dimana Ada Hal-hal Termasuk Motivasi Kemampuan Kreativitas Dan disiplin Yang akan Dibentuk Dalam hasil Proses Pembelajaran Dengan Menggunakan Aktivitas Fisik Nah Aktivitas Fisik ini Secara umum Dalam Pembelajaran PJUK Ini Menyangkut Hal-hal Menyangkut Terkait Kebugaran Kesehatan Dan Keterampilan Dimana Kembagiannya Nanti Dibagi lagi Menjadi Berapa Permainan Olahraga Kemudian Seni Bela diri Dan sebagainya Kemudian Manfaat Untuk Memaksimalkan Waktu Dalam Aktivitas PJUK Ini adalah Pertama Yaitu Meningkatkan Efisiensi Efisiensi Di sini Dapat Dertikan Bahwa Membuat Peserta didik Itu Lebih fokus Dan produktif Dalam Memanfaatkan Waktu Belajarnya Kemudian Dengan Memaksimalkan Waktu Dan Aktivitas Ini Akan Mendorong Peserta didik Untuk Meningkatkan Kreativitas Yang Lebih Tertantang Dan Berpikir Kreatif Dalam Menjelaskan Tugas Atau Tantangan Aktivitas Fisik Yang Diberikan Kemudian Dalam Aktivitas Fisik Ini Juga Atau Aktivitas Jaspani Dan Pemanfaatkan Waktu Ini Juga Bisa Meningkatkan Keterlibatan Siswa Dalam Proses Pembelajaran Itu Sendiri Dan Kemudian Dapat Menciptakan Pengalaman Belajar Yang Bermakna Bagi Beserta didik Dimana Menurut KJJ Wantara Tujuan Pembelajaran Itu Sendiri Itu Lebih Pada Kepengalaman Belajar Siswa Yang Lebih Bermakna Selanjutnya Strategi Dalam Mengoptimalkan Waktu Pembelajaran Itu Karena Satu Pertama Guru Membuat Sebuah Perencanaan Ya Termasuklah Di dalam Perencanaan Tersebut Tujuan Pembelajaran Dengan Backward Design Yang Sudah Kita Pelajari Bersama Kemudian Guru Juga Diminta Untuk Memberikan Variasi Terhadap Metode Pembelajaran Untuk Maksimalkan Aktivitas Fisik Ini Kemudian Manajemen Waktu Dari Seorang Guru Untuk Mengatur Misalnya Kita Dalam DSD Yang Notabene Empat Jam Pelajaran Itu Perlu Dilakukan Manajemen Waktu Yang Baik Agar Alokasi Waktu Aktivitas Fisik Pada Anak Itu Sesuai Jangan Sampai Misalnya Kita Pengajar Anak Kelas Satu Terlalu Banyak Porsi Waktu Untuk Fisik Saja Sehingga Menguras Tenaga Anak Kelas Satu Sebut Melainkan Guru Harus Menempatkan Atau Menmanajemen Waktu Sebaik Mungkin Karena Dilihat Dari Beberapa Aspek Termasuk Aspek Kemampuan Fisik Jika Seorang Anak Digenjau Terus Untuk Melakukan Aktivitas Fisik Maka Mereka Akan Bosan Ataupun Capek Kemudian Selanjutnya Selain Memanajemen Waktu Guru Juga Perlu Melakukan Evaluasi Baik Itu Melalui Refleksi Mampu Memberikan Empat Balik Kemudian Peran Guru Dalam Memaksimalkan Aktivitas Yaitu Pertama Membangun Motivasi Dari Peserta Didik Kemudian Memberikan Instruksi Dan Kejelasan Terkait Aktivitas Yang Akan Dilakukan Dan Waktu Yang Diberikan Kemudian Mendorong Siswa Untuk Berpartisipasi Aktif Serta Memberikan Kumpan Balik Terhadap Apapun Aktivitas Yang Sudah Dilakukan Dan Konklusinya Terakhir Jadi Mengapa Memaksimalkan Aktivitas Dan Waktu Itu Penting Karena Selain Menunjang Proses Pembelajaran Yang Efektif Memaksimalkan Aktivitas Dan Waktu Ini Juga Termasuk Dalam Empat Kriteria Dalam Penerapan Pengalaman Belajaran Yang Efektif Selain Itu Juga Memaksimalkan Aktivitas Ini Dapat Meningkatkan Prestasi Siswa Di mana Aktivitas Dan Waktu Dalam Pendidikan Dapat Ditingkatkan Dengan Prestasi Yang Dicapai Secara Maksimal Kemudian Dari Segi Kesehatan Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Jangan Sampai Overload Latihan Anak-anak Didik Kita Sehingga Aktivitas Fisik Dan Kesehatan Mereka Tetap Terjaga Kemudian Ketiga Melakukan Aktivitas Fisik Siswa Jangan Sampai Menyiksa Dalam Artian Overload Tadi Atau Berlebihan Sehingga Jika Porsi Pembagian Waktu Pelaksanaan Aktivitas Olahraga Itu Baik Dan Cukup Maka Anak-anak Akan Merasa Bahagia Atau Senang Kemudian Yang Terakhir Manfaatnya Yaitu Tentang Pembelajaran Itu Sendiri Dimana Jika Kita Mampu Memaksimalkan Aktivitas Dan Waktu Maka Dapat Membuat Proses Belajar Mengajar Jadi Lebih Efektif Menyenangkan Dan Lebih Bermakulah Bagi Peserta Didik Mungkin Itu Saja Hasil Presentasi Dari Kelompok Kami Mungkin Masih Banyak Kekurangan Untuk Sekalian Sekian Terima kasih Terima kasih Yang Telah Memberikan Mengapakan Fasifikasi Kepaikan Poin Untuk Mengasih Bisa Dan Laki Untuk Kepatikan Gerak Untuk Semang Kalau Ada Pertanyaan Bompok 13 14 15 Injil Saya Yang Tanya Pak Terima kasih Kesempatan Yang Telah Diberikan Yang Ingin Saya Tanyakan Dari Kelompok Satu Bagaimana Strategi Dan Manajemen Anda Dalam Mengatasi Terbuangnya Waktu Jam Olahraga Ketika Anak Itu Berganti Pakaian Dan Menuju Ke Lapangan Olahraga Itu Sering Sekali Waktunya Sekitar 30 Menit Atau 20 Menit Sudah Memiliki Waktu Terbuang Sehingga Waktu Kita Belajar Pejo Oke Sedikit Terpotong Akhirnya Waktu Kita Mengajar Tadi Tering Terburu Buru Akhirnya Mungkin Butuh Tips Manajemen Dan Strategi Tadi Pak Terima Kasih Oke Terima Kasih Atas Teranyanya Terima Kita Mengerlakan Ketika Anak Untuk Bukan Kepatayan Sampai Ketika Mereka Menuju Kapang Oke Sini Ada Pak Wahyu Bisa Bantu Dawa Oke Kayak gini Ya Bu Kalau Dari Sudah Saya Sendiri Ketika Kita Belajar Pasti Anak Kita Kasih Setiap Waktu Kita Sama Komitmen Kepada Waktu Kalian Ganti Baju Kian Menit Biasanya Kalau Saya Minimalnya Eh Maksimalnya Di 5 Menit Untuk Yang Putra Yang Putri Biasanya Lebih Karena Tempat Untuk Berganti Pakaiannya Kurang Memadai Seperti Kita Jadi Kita Kasih Estimasi Waktunya Seperti Itu Dan Mereka Sudah Sampai Di Lapangan Dengan Durasi Waktu Yang Setelah Kita Tentukan Yang Kedua Kalau Kita Mau Efektif Kita Harus Menyiapkan Ruang Ganti Yang Memadai Tersidak Nyaman Sehingga Ketika Anak-anak Dapat Tegas Pakaian Itu Dengan Luasa Berbeda Dengan Sekolah Yang Ada di Tempat Kita Sekolah Tempat Kita Itu Sampai Semua 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 Kelas Ada CCTV Sedangkan Ruang Untuk Ganti Bajunya Tidak Memadai Sehingga Solusi Yang kami Berikan Kepada Siswa Yaitu Dengan Bersama-sama Berkomitmen Bahwa Untuk Berganti Pakaian Seperti Waktu Yang Terlalu Disubukan Tadi 10 Menit Mereka Sudah Selesai Berganti Pakaian Dan Sudah Menuju Lapangan Di Waktu Tersebut Dan Kemudian Yang Harus Kita Perjelas Kita Harus Mengkomunikasikannya Dengan Baik Kepada Siswa Sehingga Waktu Yang Kita Berikan Itu Dapat Dikelola Mereka Dengan Sebaik Mungkin Seperti Itu Dari Sudah Pantang Kami Dan Mungkin Ada Jawaban Lain Dari Pak Wajib Atau Dari Pak Wajib Silahkan Oke Terima Kasih Kak Deni Untuk Kak Sih Mungkin Tambahannya Diawalkan Seorang guru Melakukan Diagnostik Awal Begitu Kognitik Maupun Non-kognitif Untuk Mengatasi Waktu Yang Banyak Terbuang Ini Kami Biasanya Menerapkan Assessment Awal Yaitu Non-kognitif Dengan Menanyakan Minat Termasuk Waktu Mereka Untuk Berganti Pakaian Karena Kami Tidak Terlalu Bermasalah Tapi Pernah Pengalaman Kami Di SMP Dan SMA Memang Ini Sangat Menyita Waktu Tapi Dengan Adanya Diagnostik Awal Tadi Kami Juga Membuat Sebuah Kesepakatan Kelas Seperti Itu Jadi Kesepakatan Kelas Ini Termasuk Waktu Yang Ditentukan Dalam Proses Pergantian Pakaian Tadi Kemudian Setelah Ada Komitmen Atau Kesepakatan Kelas Tadi Tinggal Kita Laksanakan Nah Disitu Kita Menunjukkan Salah Satunya Tadi Ketegasan Kita Jadi Sekaligus Melatih Sikap Afektif Siswa Untuk Disiplin Dalam Belajar Mungkin Itu Tips Dari Kami Terima Kasih Bagaimana Bisa Diterima Jangan Karena Waktunya Habis Kami Menyimpulkan Jadi Maksimalkan Aktivitas Atau Waktu Memperhatikan Gerat Selain Dengan Tingkat Kemampuan Masing-masing Murid Adalah Penting Yang Pertama Untuk Mendukung Pertama Ketujian Motorik Kemudian Ketecayaan Dirinya Kemudian Motivasi Sertai Selamatannya Dan memberikan Kesempatan Setara Bagi Kepada Seluruh Siswa Kami Kelompok Tiga Mohon Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Sampai Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kak Deni Dan Rekan-rekannya Dari Kelompok Tiga Tampaknya Menarik Juga Untuk Didiskusikan Ini Ya Kak Dan Itu Adalah Salah Satunya Tadi Seperti Yang Dijelaskan Oleh Kanopri Dipertegas Oleh Kandi Di Cek Yaitu Satu-satunya Kesepakatan Kelas Sehingga Nanti Dengan Kesepakatan Kelas Anak-anak Akan Menentukan Waktunya Sendiri Dan Mereka Juga Sampai Menentukan Apa Konsekuensinya Jika Ada Yang Berlambat Dan Lain-lain Latar Belakang Kenapa Aktivitas Waktu Ini Penting Yaitu Tadi Karena Memang Banyak Di Lapangan Terjadi Bahwa Banyak Terbuang Waktu Oleh Hal Yang Diluar Proses Pembelajaran Seperti Membawa Alat Dan Lain-lain Termasuk Dipakaian Baik Kakak-kak Terakhir Dari Kelompok 2 Silahkan Usahakan Sampai 5 50 Ya Kelompok 2 Kak Rito Kak Firdaus Kak Jesse Kak Wahid Ya Baik Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Dari Kelompok 2 Saya Sendiri Yaitu Desi Ada Kak Rito Ada Kak Firdaus Dan Ada Kak Wahid Disini Kata Kata Kunci Dari Kami Yaitu Pengalaman Belajar Harus Memiliki Potensi Dalam Meningkatkan Keterampilan Atau Aktivitas Motorik Beserta Didik Motorik Sendiri Adalah Kemampuan Gerak Tubuh Yang Perkembangannya Dipengaruhi Oleh Umur Dan Perkembangan Anak Secara Keseluruhan Perkembangan Motorik Juga Berjalan Bersamaan Dalam Mendapatkan Dan Mengembangkan Keterampilan Yang Diperlukan Untuk Membangun Gaya Hidup Aktif Dan Ini Juga Menjadi Tujuan Unik Bagi Pelajar PJOK Dan Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Kak Firdaus Padahal Kak Firdaus Saya Persilakan Baik Terima kasih Kak Firdaus Selanjutnya Tentang Pertanyaan Pemantik Dari tugas Ini Mengapa Kalimat kunci Yang Didapatkan Ini Penting Untuk Diberhatikan Dalam Penarapan Pembelajaran PJOK Kenapa Pembelajaran Ketika Murid Melakukan Aktifitas Sekarang Atau Permain Olahraga Tapi Tidak Bersifat Edukatif Artinya Dapat Memberikan Pengetahuan Dan Pengalaman Nah Tanpa Adanya Tujuan Belajar Itu Semua Jadi Guru Harus Melancang Pengalaman Murid Dengan Maksud Untuk Memberikan Pengalaman Dalam Pembelajarnya Terkait Dengan Pertanyaan Yang Kedua Yaitu Tentang Pengalaman Yang Ada Hubungan Dengan Kalimat Tersebut Tidak Guru Tidak Lagi Mengajarkan Mereka Membaca Berhitung Dan Lain-lain Melalui Gerak Dalam Pembelajaran Yang Memang Untuk PJOK Ini Maksudnya Adalah Ketika Kita Mengajar Kelas Dasar Seperti Kelas Satu Dua Tiga Sering Sekali Kita Bukan Mengajarkan Materi PJOK Malah Kita Ngajari Anak Membaca Seperti Itu Berhitung Dan Lain-lainnya Selanjutnya Kita Seperti guru Tidak Mau Rencanakan Pembelajaran Yang Hanya Untuk Membuat Anak-anak Bergerak Atau Bugat Karena Anggapan Bulaya Malas Gerak Yang Melanda Sebagian Kelompok Anak Karena Kita Melihat Seperti Contoh Kegiatan Senang Terutama Di Putra Kita Sering Melihat Anak-anak Itu Malas Sekali Untuk Mengikuti Senang Sehingga Kita Merasa Itu Adalah Bulaya Malas Gerak Atau Ketika Kita Dalam Kelas Melaksanakan Pembelajaran Kita Sering Melihat Anak-anak Itu Tidak Mau Ikut Aktif Apalagi Pembelajaran Yang Tidak Disukainya Seperti Putri Mungkin Malas Untuk Mengikuti Kegiatan Olah Sepak Pola Itu Guru Harus Merancang Bagaimana Memberikan Pengalaman Pembelajaran Kepada Mereka Suma Agar Tercapai Tujuan Pembelajaran Selanjutnya Kalau tidak Merancang Pembelajaran Semata-mata Karena Menginginkan Menunggu Keterampian Sosial Dan Karakter Yang Terakhir Tidak Hanya Meminta Murid Untuk Melakukan Aktifitas Yang Dilakukan Dengan Objek Misalnya Bola Atau Satel Kut Karena Selama Ini Kita Sadari Bahwa Pengalaman Saya Ketika Mengajar Serih Saja Menyuruh Anak Bermain bola Tetapi Kita Tidak Mengajarkan Keterampilan Dengan Pengalaman Seperti Anak Belajar Passing Dengan Benar Melakukan Servis Dengan Benar Kalau Dibuduk Takis Dan Poli Ataupun Kita Mengajarkan Keterampilan Yang Menjaga Menjaga Keseimbangan Koordinasi Tetapi Tujuannya Adalah Aktifitas Tidak Memiliki Potensi Untuk Meningkatkan Penampilan Di Area Gerak Tersebut Arti Anak Tidak Mendapatkan Pengalaman Guru Hanya Memberikan Contoh Setidaknya Tidak Memberikan Anak Anak Itu Sebuah Pengalaman Bagaimana Melakukan Gerakan Passing Ataupun Kegiatan Lain Sedalam Olahraga Objek Seperti itu Mungkin Cukup Seperti itu Mungkin Ada pertanyaan Atau Alaman Yang bisa Menambahkan Saya Kembalikan Kepada Kak Desi Bagaimana Kakak Kakak Yang Lain Ada Yang Bisa Menanggap Ya Ya Kak Juanda Baik Kak Desi Ijit Ini Mungkin Bukan Pertanyaan Tapi Apa Ya Meminta Solusi Dari Kelompok Dua Tadi Disebutkan Masalah Peserta Didik Cowok Atau Laki-laki Itu Biasanya Malas Mengikuti Atau Sungkan Mengikuti Pembelajaran Senang Nah Itu Juga Kami Dapati Di Jenjang SMP Mungkin Anak-anak Laki-laki Ini Cenderung Malu Untuk Gerak Senang Mbak Nah Apa sih Kiat-kiat Dari Kelompok Dua Ini Supaya Perserta Diri Laki-laki Itu Merasa Nyaman Atau Merasa Tidak Malu Untuk Mengikuti Pelajaran Senang Irama Tersebut Terima Kasih Itu Kak Desi Terima kasih Terima kasih Terima kasih PJOK Terima kasih Terima kasih Apakah 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 Masih ingat Yang tadi kita Belajari Yaitu 9 Aspek Dan 4 Kriteria Ini Penting Kita Ingat Kekak 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 Ya Terima Kekak 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 Yang pertama Tujuan Pembelajaran Keterlibatan Aktif Siswa Kekak Pengajaran Pengajaran Ada Progresan Penjelasan Pengajaran Pengajaran Kelima Penjelasan 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 Dan Penjelasan Keterampilan 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 Komunikasi Komunikasi Efektif Nomor Selapan Penilaian Dan Evaluasi Selamat 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 Lalu Empat Kriteria Pengalaman Belajaran Efektif Berpotensi Untuk Penjelasan Kepiran Motorik Siswa Kedua Apa Ini Maksimalkan Aksimalkan Dan Pertama Belajaran Yang Ketiga Apa Sesuai Dengan Level Pengalaman Potensi Dan Memperhatikan Dalam Pendidikan Tujuan Pendidikan Dan Motorik Terima Begitu Terima Terima Setelah Tinggu Depan Api Perhatik Selamat Bisa Selamat Terima Selamat 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 malam setelah jam setengah 8 kalau mau malam bisa sebelum setelah jam kalau mau pagi selesainya harus di jam 11 itu kopi-kanti dikonfirmasi boleh aja walaikumsalam